Provinsi Jambi naik status dari siaga kebakaran hutan dan lahan menjadi siaga darurat Karhutla, menyusul tiga kabupaten di wilayah Jambi sudah terlebih dahulu menaikkan status siaga darurat. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Dodi Chandra mengatakan, saat ini luas lahan yang terbakar mencapai 57,95 hektare. Tiga kabupaten di Provinsi Jambi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muarul Jambi, dan Sarulangun, sebelumnya menaikkan status siaga Karhutla menjadi siaga darurat Karhutla. Sebab itu dengan naiknya status di tiga daerah tersebut, Provinsi Jambi dinyatakan siaga darurat Karhutla. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi, Dodi Chandra, Kamis 9 Juni mengatakan syarat provinsi bisa naik status darurat Karhutla jika tiga kabupaten sudah naik status terlebih dahulu. Sebab itu Provinsi Jambi kini sudah berstatus siaga darurat Karhutla. Dodi mengatakan upacara peningkatan status siaga darurat Karhutla akan digelar pada Jumat 10 Juni 2022. Di lapangan Korem 042 Garuda Putih, upacara akan dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi. Ya, jadi yang tiga itu Saru Langun, Tanjir Timur sama Mori Jambi sudah naik, maka kita Provinsi Jambi sudah naik satu juga. Dan diri Chandra kan besok pagi kita akan adakan apacara siaga. Apacara siaga ini dimasukkan untuk Pak Gubernur sebagai dan Satgas Kapal Profinsi Jambi melihat bagaimana persiapan peswamil kita dan peralatan kita dalam angka menghadapi, Dodi juga menjelaskan saat ini luas lahan yang terbakar sepanjang 2022, seluas 57,95 hektare yang berada di tujuh kabupaten. Dari jumlah itu, tiga hektare merupakan lahan gambut dan selebihnya lahan mineral. Dengan peningkatan status siaga darurat Karhutla, maka Provinsi Jambi bisa mengajukan bantuan penanganan Karhutla kepada Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB seperti helikopter water booming.